Halo guys, kembali lagi bersama saya Krishna Lingga di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengkonfigurasi modem in hand IR302. Jadi seperti ini tampilannya, pada bagian belakang bisa kita lihat itu ada username dan passwordnya, kemudian ada IPnya juga. Oke, yang pertama-tama adalah kita itu masukkan dulu kartunya disini. Nah kita bisa menggunakan polpen atau tidak tajam lainnya. Ini kita masukkan ke SIM 1. Oke, kemudian kita ambil kartunya, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali. Nah, jika sudah maka akan seperti ini. Kemudian kita hubungkan powernya. Ini plus, ini plusnya. Nah kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kemudian kita masukkan kabelan ke port LAN 1. Kemudian kabelannya kita hubungkan ke laptop. Jika sudah, selanjutnya kita lanjutkan setting ke isi. Nah, agar sinyal yang diterima oleh modem lebih kuat, kita bisa hubungkan juga antenanya. Ini antenanya. Nah, kita bisa hubungkan ke port antena yang seluler 1. Seluler 1. Eh, jika sudah ini kita hubungkan ke PC. Kemudian ini kita hubungkan modemnya. Oke guys, sekarang kita lanjutkan cara setting modemnya. Pertama kita buka dulu ethernet setting pada PC. Nah, kita klik gini. Kemudian cari advanced networknya. More network adapter option. Nah, kemudian pada bagian ethernet kita ubah propertiesnya di bagian ini. Nah, jadi ini defaultnya seperti ini kan. Kita sesuaikan IPnya dengan modem. Jadikan satu jaringan. 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 Nanti kita masuk ke IPnya. Nah, ini. username nya ini adalah username password secara default nah jika sudah masuk pada tampilan ini kita masuk ke menu network kita klik ini seluler maka akan muncul tampilan seperti ini nah untuk ini kita pilih profile 1 atau 2 kalau profile 1 itu menunjukkan ini index 1 jadi apn nya m2m internet ini biarkan tetap kalau misalnya kita pakai m2m usb mkg kita pilih profile 2 nanti dia akan memilih penggunaan apn ini nah kalau misalnya kita ada apn yang lain bisa kita bisa tambah atau ubah jika kita ingin tambah itu bisa kita disini tambah saja saya nomor 3 misalnya internet kemudian kosongkan kita add nah nanti disini akan muncul profile 3 nah kita pakai profile 3 maka apn yang kita gunakan adalah internet nah jadi ini disesuaikan dengan kartu yang digunakan pada modem jadi disini saya menggunakan m2m internet jadi saya pakai profile 1 oke kemudian jika sudah jangan lupa di apply nah jika sudah kita cek statusnya ini statusnya pada bagian modem nah ini lagi status starting kita tunggu oke nah disini status modem sudah ready sim yang digunakan saat ini ada sim 1 nah network tipenya masih 2G karena ini kartu yang saya gunakan masih 2G belum 4G nah ini untuk sinyal dari provider nya kemudian itu kita uji apakah sudah tersedia internet atau belum kita masuk ke tools bagian ping nah disini kita coba ping dengan ipnya awesenter 202 90 98 212 kemudian kita ping nah ini jika modem sudah mendapatkan internet maka dia akan bisa ping ke ip awesenter dan disini ada 4 packet receive atau 100% terkirim 0% packet loss jadi modem sudah sudah berhasil terkoneksi dengan internet nah jika sudah kita masuk ke sistem kemudian kita log out oke kemudian modem siap digunakan ke data lober sekian dari saya terima kasih 10 10 10 11 11 12 15 Terima kasih.